Wow, ternyata di kanan kita, Deng 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 Indonesia Deng 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 Nah, kalau kalian gak bisa teriak-teriak di rumah, di lapangan juga gak apa-apa Pokoknya kalian teriak-teriak aja, tapi lebih baik chatting aja Oh, ada acara nonton bareng juga hari ini di Indonesia Ya, bener Yang ngajak banyak banget loh, di tempat-tempat dari komunitas-komunitas Mau di warung-warung kopi kek, warung-warung gorengan kek Halo semuanya yang lagi nonton di Indonesia, lagi no bar Aku terus nongarokowe pokoknya lah ya Ya Dan ternyata sudah ada empat band dengan sangat cepat Todak membuang Akai, membuang Kaja Sedang RRQ membuang Harit dan juga grog Ini yang menarik adalah, Todak selalu ngeband tank-tank yang dimiliki oleh tim RRQ Mereka gak takut sama core-nya, selalu ngebuang, kalau gak bufrah, grog, kaja Kaja itu selalu menjadi band-bandan dari Todak untuk melawan RRQ Hylos masih tentatif, tapi ini yang boleh diperhatikan adalah Apakah ini sangat berpengaruh? Karena memang Akai-nya ini adalah hero yang dimainkan oleh Liam Liam udah katam banget kalau pakai Akai Sedangkan Kaja, inisiasi-inisiasi dari RRQ bakal sangat mudah tentunya dengan Kaja Tapi Harit yang digunakan oleh tim Todak kemarin Dan sepertinya membuat RRQ juga sedikit ketakutan Tapi Kufra dan Masya sudah di tangan RRQ Kalau Masya dulunya di game yang pertama, di match pertama saat di upper bracket di band oleh Todak Kali ini terbuka dan langsung dipakai oleh tim RRQ Mempertahankan Kufra nya Masya nya gak keambil Kalau emang kita ngeliat dari draft yang waktu di upper bracket pertama Oh gak gak, sekarang Itu harusnya Tamus bisa masuk, Esmeralda bisa masuk, Kari dan Vahalian Tapi no Tapi Kari gak mungkin, karena Kari nya udah di pick duluan sama Todak Oke, kamu udah bisa baca sih sekarang yang bakal di tengah itu siapa? Siapa? Ini bakal si Seed Karena udah ada Gashen di depan, aku gak pernah lihat Lemon pakai Gashen Dan setahu ku Lemon juga adalah typical match yang main positioning, main tarik ulur Bukan tipe yang harus commit seperti Gashen Jadi kita bakal melihat kemungkinan Lemon tetap berada di offlane Tapi masih menjadi pertanyaan tentunya, karena siapa tau RRQ membawa sesuatu yang baru Tapi diisi lain Todak sudah ada X-Block, Kimmy dan juga Kari Early advantage dari seorang Kimmy, tapi ini mereka memakai 2 marksman Yang mana seharusnya bakal seorang Kimmy akan dijadikan ke mage, build mage nya Wow, tapi kayaknya Lolita is good mungkin untuk tim RRQ mengingat ada Kari, ada Kimmy juga Lolita sebenernya hero yang bagus untuk nge-handle 2 hero demager yang dipunya sama tim Todak saat ini Ops, dicolong duluan kah? Lolita nya udah ada di shadow pick nya Tamus, Leomord, Lolita nya kayaknya bakal di lock sih Iya sederho, ternyata menghindari RRQ untuk mengambil Lolita Todak Dan melihat ada Lolita, Lolita di pick or no? Masih sederho, oh di pick Gak mau tercounter dari Kimmy dan juga Kari nya langsung di pick juga oleh tim Todak Lolita dengan shield nya tentunya Dan ini yang mungkin juga bisa menghalau apa yang akan dilakukan oleh Valir Valir support dari awal damage yang besar begitu mengganggu Dan ada Leomord, Leomord ini adalah hero yang butuh farming pula Aku gak tau gimana caranya Todak untuk membagi farming lane nya Tapi harus saya kelar ya, ini untuk early game landing pace dikuasain sama Todak Karena hero mereka powerful banget Gak sih gayanya Gak, karena apa ya, bisa dibilang Xbox sama Kimmy itu 2 hero yang di awal gak terlalu butuh item Mereka punya dealing damage yang cukup besar dari skill yang mereka punya Tapi untuk mengandalkan itu gak akan bisa sih menurutku ya Karena 3 hero dari tim Todak itu butuh farming semua Dengan tim kedua, cuma ngandelin Xbox doang gak akan cukup Berbeda halnya dengan RRQ yang punya bahkan ada kenyata Tidak kelak, ngebersin minion begitu cepat Dan Valir yang menurutku aku suka banget bersama dengan Gashen Ini early damage advantage dari RRQ yang begitu besar Tiga hero yang begitu besar Bahkan ini bakal sakit banget sih di awal-awal untuk Todak Mereka bakal siksa banget untuk di landing face nya Ya tapi dari draft, aku lebih suka draft nya entah kenapa Todak Sebelum Cloud nya keluar Kenapa, kenapa Cloud? Karena Cloud nya last pick kan Karena pas ada Cloud itu kayak ada feeling, oke ini game milik RRQ itu game yang pertama Cuma sebelum Cloud nya keluar tadi aku lebih ke Todak Jadi mungkin game pertama aku lebih suka draft nya Todak Wow Aku kalo RRQ bisa menangin early nya RRQ sih bisa nge-end game nya sampai ke late game aja Karena hero late dari tim Todak itu gak ada obatnya Itu sakit-sakit semua Karena Gashen masuk ke late game Gak bakal banyak impact nya Jadi RRQ harus bisa menyelesaikan game ini dengan cepat Kalau mereka gak bisa Wah Kalau perhitungannya struggling sih Kalau perhitungannya KB harus bisa kelar sebelum 15 menit ke atas Kata siapa? KB Kapan dia ngomong? Iya, tadi barusananya melalui batin Jadi dibilang 15 menit ke bawah RRQ bisa ngontrol game ini Tuh, ini lagi ditanya siapa yang menang? Iya Guys, tunjuan kekuatan dari tim RRQ ini Indonesia Pride, Indo Pride, Indo Pride Jangan lupa hashtagnya Kasih semangat buat tim Indonesia tentunya di M1 ini Aduh, ini game pertama bener-bener deg-degan banget Kapan lagi kita ngeliat match pertama udah bener-bener Membuat kita berdebar-debar Karena ini gak cuma terjadi di Mobile Legends Ini terjadi di cabang olahraga apapun Indonesia, Malaysia, pasti bakal rame banget Dan pasti akan sangat memicu semangat dari para penonton Tapi kalau bisa jangan terlalu terpicu ya Betul Kita cinta damai Kita cinta damai Nanti kita gak bisa pulang gara-gara kalian gawat kan? Jangan, jangan Kalau kalian bar-bar takutnya kita bertiga gak jadi pulang kan? Iya, gawat kan? Kita masih kepengen ketemu kalian jadi Stay peace Aku masih pengen nge-cast Imen-Imen Indo Gak pengen tertahan disini terlalu lama aja Jadi Ya Saling mendukung Bumbu boleh Cuma jangan kebanyakan lah Bumbu kebanyakan ya Jadi anak nanti Ya wis ya Bumbu kebanyakan ya Sesaat lagi kita akan menyaksikan dengan drafting face yang sudah kita saksikan bersama-sama Ini dia Land of Dawn Area pertempuran antara Todak dan juga RRQ Final lower bracket Best of 5 series Apapun bisa terjadi Stamina mereka diuji Mental mereka diuji Dengan adanya pergantian satu player dari RRQ Apakah ini akan mengubah pola permainan mereka Atau Todak yang sudah bisa membaca permainan dari RRQ? Kalau kelaran tadi dari draftnya RRQ RRQ Oke Kita bakal lihat apa yang bakal terjadi Tetap dukung Indonesia Hashtagnya jangan lupa Tapi sekarang kita bakal langsung masuk di game yang pertama Ini dia Ingame Untuk best of 5 series Di game yang pertama Yap Dan disini Todak Sudah mengulangkan Leomor Kimi Kari Lolita Dan juga Xbox Sedangkan RRQ RRQ sudah ada Vince, Xin, Liam, Tuturu dan juga Lemon Dengan hero-heronya Seperti yang boleh kita lihat tadi Kufra masih agak asyid, Valir dan juga Cloud Betul Dan Ini semuanya udah bergerak ke arahnya masing-masing Tapi tim Todak Yang kita tahu Mereka bermain sangat-sangat agresif Ternyata Xboxnya menemani Kimi di arah mid lane Terus menerus Cepat dan ingin mencuri RRQ bakal kehilangan Buff mereka di arah top lane Akan dibiarkan begitu saja Tapi sudah harusnya seterusnya melihat Belum Belum sadar Akan kehilangan Dan Oh no RRQ harus kehilangan buff mereka It's okay Ini kayaknya It's fine Todak Gak terlalu butuh banyak banget Item Oh gak butuh banget Gak banget Dia bakal farming-farmingnya Tapi leci dalam bahaya Damage yang begitu Masuk Banyak sekali Ini seperti yang gue bilang tadi Disini Todak punya kemampuan yang strong banget Di early game Apalagi kalau pengen langsung Ngambil inflasi jungle Yang dipunya sama RRQ Terbukti satu buff Berhasil tercolong Buffnya mereka sendiri Bahkan belum diambil Sama sekali Tapi bawahnya udah mulai dikontrol juga Sama tim Todak Berarti mereka sudah mendapatkan Dua buff sejauh ini Iya Bertumbuh kepada Xbox Yang dimiliki oleh Todak Tapi pin dalam bahaya Damage yang begitu besar Langsung saja dibakar Tapi moonnya Dalam bahaya Liam menggunakan Bouncing ball Oh flick out langsung No Belum ada korban jiwa Di arah top lane Ya langsung flick out Begitu aja Belum ada first blood sampai Sekarang Hampir 2 menit game berjalan Kali ini masih mengontrol Landing phase masing-masing Tapi Gashen juga gak bermain Dengan sangat aman Gashen juga bermain Dengan sangat agresif Di sini Liam bakal menjaga di arah jangka Terlebih dahulu 미�aves gunanya sudah terhentanyi Selamat tingkap bedeutup Di kepada smartphone Dia masih bisa mundur Karena belakang Tutur mendapatkan critic space Untuk farming dengan sangat terleluasa Iya Dan Ini dia Buff milik tim Todak pun Sudah sepertinya dicuri oleh Seorang sindicin Muncul lagi Dilupa Damagennya Tambaginya Juga Udah punya Incandence jadi leci pun harus berhati-hati barbil pun sudah dipanggil scene hanya mengamankan gold buff dan cukup puas langsung kembali ke arah lainnya tapi objektif selanjutnya sudah di depan mata ArarQ Turtle akan langsung diinvasi Todak gak ingin mengganggu ArarQ sepertinya sebentar lagi gold buff akan berada di tangan ArarQ dan ini dia Turtle tapi di arah bottom line ya lemon dalam bahaya masih memiliki 2 HP bar masih bisa kabur, masih bisa selamat gak ada yang bisa mengunci pergerakan dari lemon tapi Finn surpise dalam bahaya Nenas berhasil dipukul mundur tapi di arah belakang Finn muncul kembali bersama dengan Eon yang berhati-hati Nenas sudah harus tumbang scene berhasil mengamankan first float pertama untuk tim ArarQ kali ini masih dengan cukup tipis darah dari Finn yang masih bisa bertahan dan di bagian depan Gashennya masih mencukup bagian tengah dari jungle tapi tidak mendapatkan korban tambahan yes dan ini dia kali ini dibalas oleh tim ArarQ pencuara yang satu kali saja dibalas dua kali bayaran yang sangat mahal tentunya tapi masih bisa dikontes tentunya oleh tim Torak di bottom lane lemon mecakar-cakar tapi sekarang HPnya udah terlalu tipis ada yang nge-follow up mau recall dikabat bisa tahanin dan blast di cakar langsung di cancel lemon berhasil menyelamatkan juga tidak ternyata tapi dua pick berhasil diamankan oleh Rex Regum Keon 2-1 trend kill di arah bottom lane rotasi yang sangat cepat dari tim ArarQ yang mungkin begitu mengejutkan dimana scene muncul hiding in the bus dan surprise incidences muncul langsung masuk lap 10 slouter dagger ke arah tim Todak iyalah 3 flicker untuk ArarQ dan 4 flicker untuk Todak kemarin di game kedua melawan burmese gold mereka pakai 5 flicker iya dan menariknya tadi sebenarnya itu Todak kepengen nge-surprising lemon mau pura-pura recall tapi ya udah set up nomor 16 karena di dalam bash gak kelihatan tapi rupanya ArarQ punya kejutan yang lebih mengejutkan mereka punya 3 hero berotasi karena bottom lane dan suit 2 itu lemon tapi bayarannya adalah 2 dan Kari kalau dia harus ditumbang di awal-awal ini gak penguntungan banget buat Kari betul dan kalau ini guys Sine bakal bisa mendapatkan 1 tukup sekarang Sine oh oh tapi dia sempat mendapatkan 1 kill begitu saja terlalu tipis dari Sine masih bisa bertahan dia mati-mati dengan pisaunya maju ke depan terlalu memaksakan diri 1 pick demi 1 pick dilakukan tapi lagi-lagi di sini ArarQ unggul dalam segi jumlah threadnya 2 untuk 1 tidak terlalu ofensif dan ada taunting sticker dari Finn iya lagi-lagi pertukarannya 2 untuk 1 ArarQ walaupun harus kehilangan Sine tapi mereka mendapatkan harga yang cukup mahal itu ada Moon dan juga Ciku lumayan banget ini 2 voreng dimiliki oleh Todak berhasil mereka shutdown iya itu gila banget sih aku gak nyangka disini kalau misalkan tiba-tiba Gashin dari Sine dia nekat banget untuk mendapatkan 1 pick dengan sangat cepat karena dia udah setup pisaunya terlebih dahulu tadi soalnya juga daripada dia harus tumbang tanpa bisa nge-deal damage dia oke komit aja mending thread kill dan benar sekali dia begitu takut ada apa apalagi Maximum cap juga bisa banget masuk ke dalam Sine dan turtle yang kedua membuat perbedaan gold antara 2 tim ini semakin jauh ArarQ mengungkli dengan 3.000 net worth ya dimanjuin lagi kali ini Sine yang berusaha untuk mendapatkan Enas Enas bakal mundur ke arah belakang Turet pertama limit bakal dicar langsung alat tim rex Regum Keon 3 setup hero yang sudah berada di arami tapi 1 di atas masih melakukan split push dan ditahan sama Leomore bakal langsung strike mencukkan Turet yang kedua bakal dimanjuin lagi Sine mencoba untuk mendapatkan seorang Leci tapi masih gagal belum ada setup yang rapi hanya sekedar melakukan zoning out untuk memastikan Turet keduanya diamankan dan ArarQ sudah ingin memberikan kejutan lagi padahal ini bukan ulang tahun todak menunggu berada di bus tapi mereka sudah ingin mengamankan objektifnya Leom menjadi frontliner dari tim ArarQ mencari informasi begitu banyak begitu agresif tapi E1 di bottom lane bakal langsung tersend bisa saja ArarQ begitu banyak berotasi ke arah bottom lane dan harus hilang dengan sangat-sangat sepat damage yang gak akan bisa ditahan tentu ya oleh E1 walaupun dia punya shield tapi gak akan berpengaruh banyak ngecek pushnya doang dan ketemuan sama Nenas kayaknya udah ada pancingan lagi dan ada jungle oh my god 3 hero terpik dan double kill berhasil diamankan Nenas mendapatkan Sin dan Leom sedikit terhimpin masih depan singbol bakalan Nenas begitu menyakitkan pindah-pindah belakang Nenas tinggal 1 hero lagi yang tersisar dengan 4 man's town Lolita gak bisa berbuat banyak karena dia baru aja hidup lagi dari arah face 2 turret mid langsung hilang begitu aja ArarQ begitu cepat rotasi mereka ini yang memang harus mereka lakukan early advantage yang seharusnya mereka dapatkan dari hero oh dioptimalkan oleh tim ArarQ yang mana ini turretnya udah mau hilang semua sih di luar inhibitor turret 1, 2 di mid di arah top sudah hilang di bottom lane bakal menyusul pula apalagi dari seorang Sin dia udah punya kalami di Reaper makin sakit lagi dan dia pastinya sangat berani untuk masuk ke area tim Todak turtle resurrecting soon tapi dari tadi aku belum melihat Kimmy nya ikut main atau Karin nya bener-bener ikut main karena setupnya dari tadi masih kepisah bahkan Leci tadi join fight nya terlalu terlambat ketika ArarQ udah manci keluar turtle yang ketiga belum bisa sih soalnya dari waktunya sendiri Ciku belum mendapatkan item yang cukup dia masih butuh banget farming begitu pula dengan Leci Moon pun kayak dia mau nge-push mau nge-push sama siapa begitu sulit tentunya untuk tim Todak early advantage yang gak punya sama sekali ini yang berbahaya berbeda dengan hal yang ArarQ Todak harus cari cara gimana caranya mereka menahan ArarQ ke arah late game tapi apakah bisa karena ArarQ bermain begitu cepat setelah mendapatkan objektif demi objektif mereka akan langsung menggunus ke inhibitor milik tim Todak betul sekali dan kali ini Cikunya bakal nge-defense dari arah inhibitor turret base nya belum terjadi apa-apa lagi hanya sekedar salam skill dari seorang Valir Nyatvin bakal menjaga di bagian belakang lemon sedikit melakukan cicilan karat turret yang ada di dalam base dari tim Todak hanya sekedar cicil-cicil manja dan mungkin bakal strike setelah lord pertama diamankan sama RRQ kalau RRQ gak melakukan kesalahan ini bisa menjadi game yang sangat mudah untuk tim ArarQ dan inhibitor sudah mulai dicolak-colak mungkin saat yang tepat ketika mereka nge-puss adalah ketika lord datang kali ini mereka hanya akan ngandangin tim Todak saja jangan sampai mereka farming itu adalah PR dari tim ArarQ hanya bisa menunggu minion masuk ke dalam area milik tim Todak kayak yang terima nasib ini sangat sulit agro minion selalu dikontrol oleh tim ArarQ jadi landing passnya tadi di awal bisa dibilang imbang terus Todak bermain agresif di awal sampai inflasi jungle karena RRQ tapi hal itu gak bertahan lama karena mereka gak ngelakuin itu secara konsisten gak secara stabil mereka lakuin dan akhirnya RRQ mendapatkan ritmennya mereka ini gak boleh dilepasin karena gak boleh dihentiin untuk ritme push ataupun kekangan yang udah dilakuin sama RRQ ya aku bisa bilang bahwa Todak sekarang udah kebawa gameplay dari RRQ mereka harus keluar dari gameplaynya RRQ baru Todaknya bisa survive untuk game yang pertama tapi kayaknya RRQ gak pengen ngasih kesempatan itu buktinya semua jungle buffnya udah diamaniin berarti Todak bakal fight tanpa adanya buff yang mereka milikin iya Todak gak akan bisa kemana-mana sih bener-bener dikandangin kayak kalau Todak ngeliat kalau main mobile jetup mapnya udah cuma segini doang paling keluar inhibitor dikit doang terus udah bakal balik lagi gak akan berani lebih jauh lagi kecuali India saat Todak kalau mereka mau melakukan kontes darah Lord yang seorang lemon pun udah bisa mengamankannya solo Lord dari seorang lemon gak ada bantuan sama sekali temen gak perlu sih mas ya supaya gak ada press yang dilakuin tapi kasihnya terlalu green di baju ke depan sendirian aja hampir aja ke pick up gitu aja dan kali ini cukup sekarang pinion blastnya keluar satu orang hilang dari timar RRQ bakal melakukan fall up dua orang diusir mundur ke belakang lagi tuturuh hanya mencicil-cicil manja doang dan ini harus menunggu sampai scene balik lagi kita gak bertumpuran di sini dari scene-nya ya scene banget sih aku udah tau scene tuh mainnya kalau dia itemnya udah jadi udah mengunggul nih over pede, over commit dan ini yang mengakibatkan timar RRQ harus menunggu scene untuk berperang lagi empat tambah Lord apakah cukup? kayaknya enggak sih bakal sulit juga untuk mereka melakukan penghancuran terhadap tiga ini Victor sekaligus tapi scene pun sudah muncul kali ini masih bisa ditahan tidak sebetulnya Victor bakal meledak Lord pun masih hidup tapi Liam sudah pokokan bouncing ball ke arah depan dipukul mundur saja menunggu seorang scene untuk masuk juga betul tapi kali ini mintnya berhasil diamankan top lane bakal langsung diorotokin sama RRQ kayak Cikgu gak bisa berbuat banyak lagi Minion Blast di cancel sama Liam dicakar langsung bouncing ball keluar dibakar tapi Lordnya sudah mulai hilang berhasil mengamankan dua ini Peter Turet tinggal menuju ke arah bottom lane satu ini Peter Turet yang terakhir tinggal diambil pengen langsung mitkah atau pengen ambil terlebih dahulu Minion sudah mulai masuk kali ini Liam bakal berjukan arah bottom lane scene masih mengganggu di bagian beli depan dilempar lagi pisaunya cukup menyakitkan dibanggar ke bagian beli depan Liam masih cukup bertahan bouncing ball berikutnya bakal keluar kali ini scene bahkan mengincar siapa dibanggar sedikit bingung menjaga jarak Liam cukup segarat Liam masih bisa mundur tidak bisa ternyata satu pick demi satu pick berhasil dilakukan satu threat kill terjadi Ioni berada di bagian tengah sendiri untuk menahan semua Minion yang masuk ke arah basenya iya, our argument cukup fokus dengan dua ini Peter yang sudah mereka dapatkan dan kehilangan Liam tentunya itu menjadi gugulan pulang mereka gak kehilangan corenya sama sekali dan permasalahannya adalah disini Liam memainkan perannya dengan sangat baik kepada tim Todak ini yang harus mereka antisipasi Todak mau melakukan inisiasi dengan Dominion Plus aja gak bisa Liam muncul dengan Tyrant Revenge dan dihentikan sisi yang dimiliki oleh tim Todak padahal mereka hanya bergantung kepada Iwan dan juga Nanas sudah ada Iwan tinggal tersisa Nanas Nanasnya harus ngurusin yang lain PRnya banyak sekali untuk tim Todak kesempatan mereka untuk menang di game ini semakin mengecil ya mungkin ini bisa tadi bilang 80% udah ke arah tim RRQ atau 90% udah ke arah RRQ 90 sih 90% ya tapi sih sudah menerima dimensi lumayan sakit tempat hero sudah mulai berkumpul masih hanya masih meneguh di bagian paling atas kali ini memberikan seringan distraksi 3 lane sudah dilakukan Minion sudah mulai masuk Sili berganti hanya tinggal menunggu menunggu yang di arah bottom lain sementara di mid lane sudah siap untuk mencangkar dia meng-cancel kembali dan melakukan setup terlebih dahulu di buying time abis-abisan supaya setup mereka perfect dan 1x5 untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama ya perlahan tapi pasti RRQ memberikan pressure ada 3 lane scene masuk tapi no ini kenapa bisa yang gak belum mendapatkan apapun saatnya maju ke rumah saatnya dia mendapatkan 1 flick out karena belakang dikenain stun slow minion blast lagi-lagi gagal dikeluarkan dan wow blazing duetnya kena tengah cangkalannya kena 3 3 ini langsung hilang begitu aja hanya mengisahkan dua dan objektif karena base game pertama menjadi milik terima kasih